Sobat grid, belum lama ini Salsabila Andriani dituding menjadi pihak ketiga diantara Asmara, Rizki Nazar, dan juga Shifahaju. Salsabila pun menjawab hal tersebut. Berikut informasi selengkapnya. Salsabila Andriani, klarifikasi kabar selingkuh dengan Rizki Nazar. Ya ramai disebut-sebut sebagai orang ketiga diantara Rizki dan juga Shifahaju, Salsabila pun membantah. Klarifikasi Salsabila Andriani tersebut dibuat di konten eksklusif miliknya. Salsabila diduga menjawab pertanyaan penggemar yang penasaran dengan kebenaran isu tersebut. Salsabila menjelaskan dugaan selingkuh dengan Rizki Nazar di Bali. Diakuinya, saat itu ia tak berduaan saja dengan kekasih Shifahaju tersebut. Saat itu aku pergi ramai-ramai, ada dosma dan lain-lain dan memang tidak terjadi apa-apa. Aktivitas yang kalian sebut berpelukan enggak seperti yang dipikirkan, kata Salsabila di konten eksklusifnya yang bocor. Salsabila Andriani sadar ia telah dicap buruk oleh warganet. Sebab itu ia lebih memilih diam dan tak menanggapi hal tersebut. Ia menyebut hubungannya dengan Rizki Nazar dan Shifahaju juga baik-baik saja. Oleh sebab itu, ia berharap rumor selingkuh ini tak menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan. Tadi sudah ngobrol sama semua yang bersangkutan, kami baik-baik saja. Dan kaya aduh apa lagi sih ini? Jadi please banget stop huru-hara, kami semua sudah punya kehidupan dan pasangan masing-masing. Ucap Salsabila. Ya tak hanya Salsabila, Rizki Nazar juga akhirnya angkat bicara soal dirinya yang dikabarkan selingkuh dengan Salsabila. Ia juga minta maaf soal kegaduhan yang tengah terjadi. Hai, sebelumnya gue mau minta maaf atas kegaduhan yang lagi rame. Gue mau klarifikasi soal berita yang sedang beredar, biar ceritanya gak makin kemana-mana. Ia menjelaskan jika di video tersebut dirinya tengah berkomunikasi dengan Salsabila. Namun disalah artikan oleh Oknum yang tak bertanggung jawab. Dirinya pun mengaku dalam video tersebut terkesan terlihat sangat dekat dengan Salsabila. Lebih lanjut, Rizki Nazar juga menyebut bahwa hubungannya dengan kekasihnya Sifah Haju hingga kini baik-baik saja. Rizki Nazar juga menegaskan jika tak ada orang ketiga antara ia dan Sifah seperti yang beredar di berita-berita. Ya, sebagai informasi Sobat Grid, rumor Salsabila Adriani selingkuh dengan Rizki Nazar berawal dari Sifah Haju yang mendadak menghapus semua foto barang Rizki Nazar dari sosmednya. Kemudian muncul pengakuan warganet yang mengaku melihat Rizki Nazar dan Salsabila bermesraan di Bali. Salsabila lantas dituding menjadi orang ketiga di antara mereka. Masa lalu Salsa yang juga pernah dikebarkan selingkuh dari tunangannya, membuat warganet semakin kuat menuding Salsa sebagai perebut kekasih orang. Ups, gimana nih Sobat Grid menurut kamu?